Hai teman-teman kembali lagi bersama Muglis channel ya di sini kita ada TV LCD 40 in TV sharp untuk TV ini kerusakannya itu dia tidak bisa menyala dan indikator dari TV ini dia cuman berkedip jadi cuman nyala mea berkedip warna merah Oke seperti apa video pengecekan sekaligus terus perbaikannya simak aja terus videonya sampai selesai Oke jadi ini kita coba tunjukkan dulu ya seperti apa nyala kedipnya itu ini indikatornya kita lepas aja supaya lebih supaya kelihatan ya teman-teman ini indikatornya ya kita tancapkan kabel powernya kemudian ini ini sudah menyala sudah menyala merah untuk eh powernya ya kemudian untuk ininya indikator maksudnya sudah menyala merah kemudian untuk tombol powernya kita coba nyalakan sudah nyala hijau kita lihat apakah backlightnya bisa menyala atau tidak ini masih nyala hijau nah dia kembali lagi ke warna merah jadi tidak bisa menyala ya TVnya karena kalau menyala harusnya di di belakang ini sudah kelihatan kalau backlightnya bisa menyala nah disini ini kedip-kedip ya untuk indikatornya kedip-kedip teman-teman jadi kenapa indikator ini kedip-kedip jadi saya jelaskan dulu ya sebelum kita melakukan pengecekan sekaligus perbaikan jadi di TV sub ini dia itu ada proteksinya teman-teman ada proteknya ada errornya proteksi kode errornya atau kode error jadi kalau semisal TV ini kita nyalakan kemudian backlightnya backlightnya itu tidak bisa menyala itu otomatis si ini si main unit ini si main unitnya dia akan error jadi errornya itu ditandai dengan tombol power yang kedip merah seperti ini teman-teman nah jadi biasanya kerusakan pertamanya itu ini apa namanya ada suara tidak ada gambar ada suara tidak ada gambar yang tandanya backlightnya tidak bisa menyala ya teman-teman setelah itu nanti dia akan protek akan protek indikator akan mati kemudian indikatornya akan berkedip merah seperti ini ya jadi menunjukkan bahwa backlightnya tidak bisa menyala nah backlight tidak bisa menyala itu ada dua kemungkinan pertama bisa powernya yang rusak atau mungkin dari backlightnya sendiri ada yang putus gitu jadi kita harus reset dulu ya teman-teman karena ini kalau pas dia lagi error seperti ini tegangan itu dia nggak muncul ya nggak muncul di backlight gitu jadi kita harus riset dulu supaya supaya kita bisa mengetahui TV ini memang backlightnya rusak atau tegangannya nggak mbak keluar tegangannya ke backlight ya jadi pertama kita cabut kabel powernya kita cabut ya Hai nah jadi pertama kita cabut kabel powernya kemudian di ini ini kan ada tombol power ya tombol power dan juga tombol analog ini analognya bisa kanan kiri atas bawah ini kita pencet yang tengah ya nih bisa dipencet juga kita pencet tombol power dan tombol analog itu secara bersamaan seperti ini kemudian kabel power baru kita tancapkan kita lihat di ininya di indikator nanti di indikator akan blink warna merah seperti ini ya jadi akan kerdip cepat kalau sudah kerdip cepat seperti ini kita lepas ya kita lepas eh tombol yang kita pencet tadi kemudian kita eh di joysticknya ini kita arahkan ke atas bawah atas kemudian kita pencet tengah tahan sampai eh backlightnya ini berubah menjadi hijau ini kita tunjukkan ya nah jadi eh atas bawah atas kemudian kita tahan ini saya coba atas bawah atas dan kita tahan oke ini kita ulangi ya teman-teman karena tadi terlalu lama tahu lagi kita tancapkan kabel powernya sampai indikator blink warna merah kita pencet atas bawah atas kemudian kita tahan nah dia berkedip campur warna kuning kita tunggu sampai dia berwarna hijau seperti ini oke kemudian kita ukur di tegangan output dari powernya ini masih menyala hijau ya teman-teman jadi kalau ini tegangannya normal seharusnya dia bisa keluar jadi tegangannya itu di output dari duodanya ya kita yang satu kita ground ini Kak kita taruh di 50 DC bisa klar ini ya nah disini tegangannya bisa keluar teman-teman ya kita coba atas lagi disini keluar sekitar 50 volt ya sekitar 50 volt berarti untuk modul powernya tidak ada masalah ya teman-teman tidak ada masalah dan ini bisa dipastikan rusaknya itu ada di backlightnya nanti kita akan bongkar kita lihat kira-kira backlightnya yang putus gitu karena di TV LCD itu backlightnya itu tersusun secara seri kalau semisal ada salah satu backlight yang mati otomatis semuanya ikut mati ya ikut gak nyala gitu jadi kita harus perbaiki dulu led yang mati tadi oke kita akan bongkar dulu lednya pertama pasti kita cabut dulu kemudian ini kita akan bongkar panelnya ya teman-teman Nah untuk pembongkaran untuk pembongkaran panel itu harus hati-hati ya teman-teman harus hati-hati sekali terutama pertama pelepasan LVDS itu harus hati-hati kemudian di soket-soket atau pengunci-pengunci di modul tiketnya juga harus hati-hati karena disini ada fleksibel tipis ini kalau kesenggol sedikit aja dia sudah bisa sobek gitu jadi harus hati-hati ya teman-teman untuk pembongkaran panel ini kalau sudah ini sudah kita buka untuk tiketnya dan tinggal kita balik TV-nya mungkin bagi teman-teman yang baru belajar LCD mungkin agak ini teman-teman ya agak susah mungkin untuk perbaikan atau maksudnya pembongkaran panel jadi teman-teman harus hati-hati sekali ya kalau teman-teman lagi bongkar panel ini kita lepas ya LCD-nya jadi saya ingatkan untuk pembongkaran LCD itu kalau bisa teman-teman nyari tempat yang sepi tempat yang tenang dan juga bersih biar perbaikannya itu bisa maksimal ya teman-teman jadi ini jangan ditiru ya ini kita tempatnya berantakan oke ini sudah kita bongkar untuk panelnya kemudian ini untuk ini tataan dari panel oke kemudian untuk seatnya ini kita lepas ya teman-teman nah ini sudah kelihatan kemudian untuk backlightnya lampu backlightnya disini ada tiga baris PCB masing-masing baris terdiri terdiri dari enam lampu LED ya ini kita lepas dulu sebelum kita cek lampunya ya jadi kita nanti akan ukur satu persatu untuk lampunya kira-kira mana yang putus oke ini sudah kelihatan lampunya teman-teman kita ukur menggunakan avometer kita taruh di angka kita kita taruh di angka kali satu nah ini nyala ya disini kan ada apa namanya kayak lubang apa jalur ya ini bisa kita cari-cari dulu nah ini mana yang kita coba-coba disini tadi nyala ya kemudian yang kedua kedua kita coba ukur nah mati sini mati kemudian satunya mati juga teman-teman dan satunya mati juga banyak yang mati disini nah ini nyala ya teman-teman nyala nyala kemudian ini mati jadi ini satu dua tiga empat tadi yang mati kita lihat menyala mati nyala disini disini banyak yang mati ya teman-teman jadi lednya banyak sekali yang mati nah ini juga mati sama nyala jadi kita harus ukur satu persatu ya disini kan kelihatan ada tulisan plus ada min disini ya ada tandanya plus min ini mati oke nyala nyala oke dan disini lumayan parah ya kita teman-teman kita cek itu lumayan parah jadi perbandingan antara lampu yang nyala dan yang mati itu banyak yang mati ya jadi mungkin nanti ini kita akan ganti dengan lampu led yang baru ya jadi satu set kita ganti satu set jadi semuanya tiga baris ini kita ganti semuanya karena kalau kita repair satu persatu mungkin bisa ditumpuk dicangkok namanya ya cangkok dengan led dengan bekasan lampu led atau mungkin diganti lednya itu kayaknya nanti agak diskan karena banyak yang mati lampunya gitu jadi kemungkinan untuk ampere nya juga biasanya sudah banyak yang naik nanti juga bisa jadi gak awet kalau kita cuman repair aja jadi maksudnya cuman kalau cuman diganti per lednya jadi bagusnya itu itu teman-teman ganti semuanya ya teman-teman kalau teman-teman ada kasus seperti ini kalau kusaknya banyak seperti ini tadi ya kalau bisa diganti semuanya aja nah itu teman-teman bisa cari-cari di toko online banyak untuk lampu led LCD jadi teman-teman sesuaikan aja dengan model TV nya dengan merek TV nya dan model TV nya teman-teman bisa cari bisa cari di toko online banyak ya oke nanti ini kita akan ganti led nya kita ganti semua ya kita ganti satu set jadi kita gak akan repair karena kalau di repair kayaknya kurang begitu bagus karena banyak led yang mati oke kita lanjut jadi disini kita sudah siapkan lampu back led nya sama ya teman-teman ini ini kita beli di toko online jadi disini mungkin cuman kodenya aja yang beda cuman bentuknya sama jadi teman-teman kalau mau nyari pengen nyari back led TV LCD itu teman-teman tinggal cari ada cari aja di toko online ya di Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee itu banyak rata-rata ada di online shop jadi seperti itu ya ini akan kita coba pasang back led nya back led pengantinya jadi masangnya itu gampang sekali ya teman-teman tinggal lepas soketnya kemudian tinggal ditancap seperti ini nah kalau diganti seperti ini otomatis cepat ya teman-teman beda kalau dengan di repair ya kalau di repair memang untuk biaya lebih bisa memangkas biaya ya cuman ya itu gak awet kalau kita di repair rata-rata kalau untuk back led biasanya kita repair yang pusat kita ganti nanti beberapa bulan gitu ganti yang sampingnya biasanya seperti itu ini kita ganti semuanya aja supaya lebih awet ganti baru jadi gampang ya untuk penggantian back led TV LCD TV LED jadi yang susah itu mungkin di bagian pelepasan dan juga pemasangan panelnya ya teman-teman jadi itu harus ekstra hati-hati dan sudah terpasang ini coba kita tancapkan kabel powernya oke indikatornya tadi mana ini indikatornya ini sudah menyala merah kita pencet tombol power dulu kita pencet tombol power dulu menyalah hijau dan back led bisa menyala oke jadi back lednya sudah bisa menyala lagi oke 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 jadi tadi kita sudah reset ya pertama cuman untuk lem errornya itu belum kita reset melalui menu nanti kita akan reset dulu kalau belum di lem errornya belum di reset belum di reset 0 jadi di programnya itu terdapat 5 lem error jadi kalau sudah sudah dia sudah 5 kali error dia nanti bakalan kedip nah itu harus di reset dulu 0 sampai 0 ya baru nanti TV bisa nyala normal nanti kita akan jelaskan ya di video ini nah ini kita pasang dulu aja semuanya eh panelnya ya ini pertama kita pasang untuk seat pertamanya yang warna putih jadi untuk pemasangan seat reflektor ini jangan sampai kebalik ya teman-teman teman-teman harus perhatikan jangan sampai kebalik karena kalau kebalik nanti otomatis gabarnya akan aneh ya kalau kebalik jadi teman-teman jangan sampai kebalik pemasangannya jadi di dilihat aja sebelumnya masangannya gimana kalau bahasa jawanya apa ya di titeni gitu di titeni ya apa ya bahasa jenisnya di titeni oke ini kita pasang dulu seatnya kita pasang semua jadi kalau pemasangan seat itu usahakan bener-bener sudah pas ya teman-teman jangan sampai terbalik jadi jangan sampai kebalik untuk pemasangan seatnya jadi disini itu jadi disini ada semacam kayak ini teman-teman aduh ini ada apa ini ada laron ya nah disini kan ada kayak besi nah ini dia kalau sudah pas dia harusnya nyatu sama ini ya teman-teman jadi ini sudah ada tandanya disini kalau misalnya ini kita balik nanti otomatis gak bisa dipasang ya jadi harus bagus bener pemasangannya jadi perhatikan di pengunci-penguncinya di bagian tanda-tandanya itu harus sesuai karena kalau kebalik pasti tidak bisa dipasang ya ini untuk seatnya nah seperti ini ya ini kan sudah masuk berarti sudah pas ini ada tandanya disini juga ada tandanya seperti ini teman-teman ini sudah masuk jadi usahakan semuanya tertata rapi semua nah ini kan tadi agak naik nah ini kita masukkan seperti ini jadi harus pas semuanya karena kalau semisal ini pemasangannya miring entah itu gak pas sama lubang ininya maksudnya gak lepas itu seperti ini saya kasih contoh semisal miring kayak gini ya nah itu nanti akan berpengaruh di pemasangan panel otomatis nanti akan bergelombang kalau panelnya tetap dipasang biasanya nanti akan pecah ya teman-teman kalau kita paksa nah ini kita pasang dulu pengunci panelnya nah untuk pengunci panel juga sama disini kan ada klip-klipnya banyak sekali klip pengunci ini kalau bisa terpasang semuanya teman-teman ya jangan sampai ada yang kurang masuk pemasangannya nah karena sangat berpengaruh di pemasangan panel nanti kalau pemasangannya kurang masuk nah semisal kayak gini ini kan belum masuk terus panelnya dipasang nanti bisa pecah panelnya karena belum rata ini kita teliti kita pasang sampai klip-klipnya penguncinya terpasang bener semuanya ya oke dan tataan dari panelnya sudah terpasang nah ini kalau semisal kotor teman-teman bisa bersihkan dulu ya ini bisa bersihkan oke dan kita lanjut ke proses pemasangan panelnya nah pemasangannya harus pas harus hati-hati juga ya oke nah kalau sudah masuk seperti ini teman-teman perhatikan ini kan di bagian paling pojok ya di sini kan ada tempatnya ini jangan sampai miring pemasangannya teman-teman cek semuanya pojok dari pojok ke pojok teman-teman harus teliti jangan sampai ada yang belum masuk ke tempatnya karena kalau ini belum masuk terus frame-nya teman-teman pasang nanti panelnya bisa pecah ya oke ini sudah pas kemudian baru untuk panelnya ininya frame-nya kita pasang ini frame-nya cuman di clip aja ya gak ada bautnya ini cuman di pasang clip aja ada penguncinya sendiri gampang ya dan untuk pemasangan panel juga harus hati-hati kalau tidak ada hati bisa pecah panelnya jadi intinya untuk pembongkaran panel harus hati-hati ya teman-teman karena kalau sampai pecah waduh nanti bisa panjang urusannya karena panel harga panel itu hampir persis mirip kayak beli TV baru ya kalau sampai panelnya rusak dan sudah terpasang kemudian kita balik oke ini sudah kita balik TV-nya kemudian kita tinggal rapikan di modul tikon-nya kita pasang lagi penguncinya kita pasang lagi penguncinya speaker-nya kita rapikan ya kita rapikan semuanya kemudian kabel LVD jangan sampai lupa dipasang oke kemudian di indikator nampak indikatornya kita pasang lagi ini kita akan langsung reset saja ya teman-teman oke ini coba kita nyalakan ya jadi ini kita reset dulu seperti tadi caranya nah ini sudah kayaknya nyalakan dip atas bawah atas kemudian tahan nah ini untuk backlightnya sudah bisa menyala kita tunggu sampai indikatornya berwarna hijau kita lihat gambarnya oke dan ini TV bisa menyala teman-teman cuman waduh ini ternyata untuk panelnya juga bermasalah ya teman-teman nah ini panelnya itu beritik ya beritik apa ini mananya kuning dan merah cuman untuk gambarnya sebenarnya bisa nyala normal cuman ada kayak semacam ini ya raster-raster yang berwarna merah dan kuning kalau normalnya harusnya dia cuman berwarna hitam aja oke ya jadi ternyata untuk panelnya bermasalah teman-teman untuk LVDS nya sudah kita coba bersihkan kita sudah coba bersihkan ternyata tetap sama ya hasilnya jadi memang dari panelnya ini sudah bermasalah dan disini bisa dikatakan untuk perbaikannya gagal ya teman-teman gagal TV sudah bisa nyala cuman panelnya yang bermasalah gitu nah ini kita tunjukkan cara resetnya aja teman-teman oke jadi ini kita untuk programnya kita arahkan di EPP clear ya kita arahkan ke EPP clear kemudian kita enter kita taruh di on dulu baru kita enter kemudian kita enter kemudian kita enter sampai dia off lagi oke dan kalau sudah menyala oke seperti ini tinggal kita cabut kabel pop oke kemudian kita tancapkan lagi dan TV nya sudah bisa menyala ya ini indikator nya sudah berwarna hijau sudah bisa menyala oke nah kalau gambar seperti ini raster ini kelihatannya normal ya teman-teman cuman nanti kalau dia lagi warna hitam blank kelihatan nah ini sudah mulai bergedip ya jadi ini panelnya bermasalah cuman untuk TV nya bisa menyala jadi mungkin itu ya cara pengganti backlight walaupun kali ini gagal yang penting kita sudah menunjukkan bagaimana cara mengganti backlight oke jadi video seperti itu video kali ini bisa dikatakan untuk perbaikannya kali ini gagal ya teman-teman jadi untuk panelnya juga bermasalah jadi saya rasa tidak ada yang salah ya di perbaikan tadi karena memang dari panelnya sendiri juga bermasalah jadi seperti itu perbaikannya jika teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like dan bareng kali video ini bermanfaat teman-teman bisa share video ini dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman oke segitu aja video dari kali ini berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye